Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Teguh Faroji Channel Di video kali ini saya akan memberikan tips bagi Anda Bagi Anda yang ingin belajar mobil Dan apa-apa saja yang perlu dilakukan Bila kita pertama kali akan belajar mobil Jadi, biar Anda tidak merabat Anda yang perlu harus tahu adalah fungsi dari pada komponen yang akan kita pakai Apakah itu rentangan, apakah itu handel kiki Dan itu apakah pedal kopling Dan apakah pedal rem dan pedal gas Dan termasuk setirnya Jadi, di sini Yang perlu Anda tahu yaitu Fungsi dari beberapa komponen yang akan kita operasikan Contohnya seperti setir Jadi, fungsi setir ini Membelokan setir Seperti ini Menyesuaikan dengan kondisi jalannya Intinya cuma itu saja Fungsi daripada setir Yang kedua yaitu Tuas perseneleng Jadi, tuas perseneleng ini Seiring Akan bisa dipindahkan Yaitu seiring kita menginjak kopling Ya, pedal kopling Ini pedal kopling Ya, ini pedal kopling Ini pedal rem Dan ini pedal gas Jadi, ini saja yang perlu Anda ketahui dulu Jadi, saat kita memindahkan kopling Memindahkan gigi maksud saya Jadi, kita harus menginjak kopling terlebih dulu Ingat, kopling itu Diinjaknya harus Ya, habis Seperti ini Jangan tanggung setengah-setengah Itulah yang akan menimbulkan Kopling mudah sekali Habis Jadi, langkah awal yaitu Saat pertama kali Kita Ya, menghidupkan mesin Seperti ini Nah, dikontak Terus kita hidupkan mesinnya Setelah kita Mesin telah panas Selanjutnya kita Injak pada pedal koplingnya Seperti ini Ini pedal kopling Sejak Terus kita masukkan Untuk gigi pertamanya Ini Seperti ini Jadi, saat memindahkan gigi ini Sesuai dengan Biasanya di sini Bila kecepatannya sudah 20 atau 40 Bisa Anda pindahkan lagi ke Ya, ke gigi 2 Seperti ini Setelah memasuki 60 Ya, 40, 60 Anda bisa mengindahkan lagi ke gigi 3 Tapi Anda harus posisi menginjak kopling Seperti ini Ini kaki Harus menginjak Jadi, intinya harus menginjak habis Agar tidak terjadi kopling jelit Oke Setelah 80 dan 100 Anda bisa pindahkan ke 4 Nah, seperti ini Intinya saat kita mengoperasikan tuas ini Ya Harus posisi menginjak koplingnya Dan seterusnya Oke Selanjutnya Ya, itu kopling gitu Itu pedal kopling Jadi pedal kopling adalah Berfungsi memutus dan Menghubungkan Nah, posisi kita menginjak ini Adalah memutus tenaga dari mesin ke transmisi Jadi, kita bisa Memindahkan Tuas persen yang hilang ini Oke, itu Bila kita lepas Otomatis kita tidak bisa memindahkan persen yang hilang ini Nah, ini langkah-langkah dasarnya Oke Rem Ini pedal rem Jadi, pedal rem ini Saat Anda akan Mengurangi kecepatan Anda cukup menginjak rem saja Perlahan seperti ini Ya, jangan sampai habis Kalau sampai habis Mesin bisa mati Itu Itu yang pertama Yang kedua Saat Anda ingin berhenti Sama sekali Jadi, menghentikan mobilnya Jadi, Anda harus menginjak kopling dulu Seperti ini Habis Nah, ini Posisi Menginjak kopling habis Terus Kita Menginjak Juga pada pedal kopling Pada remnya Maka, seketika Mobil akan berhenti Namun, mesin tidak akan mati Ini Jadi, apabila Anda Dalam kecepatan tinggi Terus Anda nginjakkan rem seperti ini Setara dalam Maka, mesin otomat Tak akan mati dengan mesin dirinya Karena Beban Mesin tidak Tidak bisa lagi Menahan Karena Laju kendaraan Oke Selanjutnya adalah pedal gas Jadi, untuk menambah kecepatan Yaitu Di sini Ada pedal gas Jadi, pedal gas Setelah kita memasuk Menginjak kopling Seperti ini Oke Ini langkah awal Menggerakkan mobil ya Jadi, kita masuk gigi satu Dan perlahan Kopling kita lepas Seperti ini Kita lepas Dan gas Secara perlahan pun Kita injak Tapi, jangan terlalu banyak ya Jadi, saya iring dengan Injakan Lepasan koplingnya Jadi, kopling sedikit Agak kita Naikkan Dan gas agak sedikit Kita turunkan Oke Itu Untuk langkah awal Untuk Menggerakkan mobilnya Jadi, Anda harus tahu dulu ya Apa fungsi gas Fungsi rim Dan apa fungsi dari Pedal kopling Dan tuas-tuasnya ini Yang perlu diingat Saat kita akan melepaskan Kopling dan Sedikit penginjak gas Ini posisi rem tangan Harus mati ya Ini harus lepas Tuh Harus lepas ini Nah Rampu ini harus mati Ini kalau ditarik Nih Ini posisi itu harus Rem tangan harus posisi terlepas Kalau tidak terlepas Jelas mesin akan mati Karena Terjadinya Beban di roda Jadi, setir ini adalah Untuk membelokan mobil Seiring dengan jalan Yang Anda lewati Jadi Oke Jadi Simple saja Jadi kita harus sinkron juga Untuk melihat ini Dan kita harus juga tahu Fungsi daripada Spion Ingat Patokan kita Di sini Untuk Keselamatan Untuk Untuk Modal utama Kita bisa Bawa sebuah kendaraan Yaitu Spion Ini spion Itu spion Jadi Tiga spion itu Anda harus Kuasai dulu Anda lihat Seperti ini Tuh Ini untuk melihat Kondisi pada Di bagian belakangnya Oke Nah Sampai sebelah kiri kanan itu Untuk melihat Untuk kondisi sebelah sana Ya sini Bahkan ada fitur terbaru sekarang ini Yaitu sensor mundur Jadi saat akan Mendekati benda yang akan Kita Dekati Maka akan berbunyi Oke Jadi Intinya Di sini Anda harus tahu dulu Fungsi daripada Komponen-komponen yang akan Anda pakai Sebelum Anda tahu Komponen-komponen lain Jadi Untuk Belajar kemudi Mula-mula Kita harus tahu Apa fungsi dari tuas gigi Apa fungsi dari pedal kopling Apa fungsi dari pada rim Dan apa fungsi dari pada gas Jadi Intinya Saat kita Akan Memindahkan Sebuah gigi Pada tuas Perseneleng ini Anda harus menginjak dulu Koplingnya Ingat Kopling Harus diinjak Secara dalam Sampai dalam Sampai dasar Ingat Jangan setengah kopling Bahkan saat kita berjalan Nah Ini untuk pemula Biasanya Selalu menggantung Pada pedal koplingnya Seperti ini Nah Kebiasaan inilah Yang akan Membuat Kampas kopling Mudah habis Jadi Setelah masuk gigi Dan kita berjalan Ya kita lepas Kita lepas Jadi seakan Kita akan Memindahkan gigi Ya kita Injak lagi Dan kita pindahkan lagi Jadi posisi berapa Satu Atau dua Seperti itu Dan kita lepas lagi Jadi fungsi Daripada kopling ini Kalau anda Mau menginjak Ya injak saja Kalau mau lepas Ya lepas saja Jadi jangan Saat kita bergendara Kaki masih menempel Di sini Otomatis Tuas Injakan pada Kopling Akan menekan seladu Dia akan menekan Pada Bearing Relisnya Yang dipersailang Dan akan mendorong Daripada Pratma Kopperkelat Sehingga Sedikit Agak bebas Pada koplingnya Itulah makanya Kenapa Bagi pemula Yang sering kali Belajar Kopling selalu Bermasalah Jadi ingat Ini jangan Dinjak ya Waktu belajar Jadi kalau memang Hanya ingin Memindahkan gigi saja Atau mengurangi Jadi perlu Dinjak kopling Ya Rem ini Ingat Saat kita akan Berhenti Berhenti total Anda perlu Menginjak kopling Terlebih dahulu Setelah itu Kita injak dulu Pada Remnya Maka Seketiga Mobil Anda Akan berhenti Namun Bila hanya Untuk mengurangi Kecepatan Ya Mengurangi kecepatan Atau Anda akan Memindahkan gigi Cukup sedikit saja Nah seperti ini Ini saja Tuh Maka otomatis Kedaran akan Melaju Berkurang Jadi Hanya mengurangi saja Ingat Ingat Bila Anda Sesara kejut Mengerem Pada bagian ini Sedangkan Posisi mesin hidup Dan Anda tidak Menginjak kopling Maka Seketika Mesin mobil Anda Akan mati Karena Beban di roda Terjadi Sehingga Mesin tidak kuat Untuk menarik Oke Jadi gas ini Seiring kita Injakan gas ini Seiring juga Kita melepas Pada koplingnya Jadi harus sinkron Ya Kalau yang baru belajar Perlu mentor Untuk Supaya tahu Oke Itu saja Informasinya Ini sebagai Pengalaman saya Saja ya Jadi Intinya Anda ingin Belajar mobil Jadi Anda Harus tahu dulu Fungsi daripada Alat-alat peralatan Yang akan dipakai Compan-compan Apa itu Rem tangan Untuk Rem tangan Bisa cek videonya Di sini Ya Cara Setelur rem tangan Oke Di sini Oke Yang untuk Lain-lainnya Bisa Anda Tonton video ini Sampai habis Semoga bermanfaat Bagi Anda Jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Dan aktifkan loncengnya Untuk bisa mengikuti Adaptan Dan video terbaru Dari saya Oke Semoga informasi ini Berguna bagi Anda Untuk Saran dan kritiknya Silahkan tulis di kolom komentar Oke Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dari saya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa lagi